Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah. Jadi Mualaf, Susi Breckenborog, tak ada yang membingungkan dalam Islam. Islam melepaskan Susi Breckenborog dari kebingungan. Menjadi seorang Muslim di tanah Eropa bukanlah hal yang mudah tetapi juga sangat mungkin terjadi, bahkan bisa jadi bekal pengetahuan agama mereka lebih kuat. Karena mereka akan mempelajarinya betul-betul sebelum terlibat dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Dilansir dari Islam Online, Susi Breckenborog menceritakan alasannya jatuh cinta dan memilih Islam sebagai tempatnya beriman. Islam dengan kitab Al-Quran, kata dia, mampu melepaskannya dari kebingungan, bahkan Al-Quran lebih dulu menggambarkan sains sebagaimana yang ditemukan oleh para ilmuwan. Susi bercerita, ia lahir dan dibesarkan oleh keluarga penganut agama sebelumnya dan menjadi penganut agama itu yang taat selama hampir 16 tahun dari 22 tahun usianya. Sampai akhirnya perjalanan hidup membawanya bertemu dengan Islam. Tanyakan pada diri sendiri, mengapa Anda percaya pada apa yang Anda lakukan? Jika Anda tidak dapat menjawab pertanyaan ini, maka carilah terus dan keras sampai Anda mencapai kesimpulan yang memuaskan. Tidak ada salahnya bagi siapapun hanya untuk duduk dan memikirkan tentang apa yang mereka yakini, ujar Susi dilansir dari Islam Online. Menurutnya, cara tersebut akan memperkuat orang dengan motif tulus untuk mempercayai apa yang mereka lakukan. Sedangkan bagi mereka yang merasa kosong, Susi akan meminta mereka untuk membaca Al-Quran, karena disinilah kebenaran akan ditemukan. Dengan hati yang baik dan pikiran yang sehat, Anda akan dapat menjawab, mengapa? Dengan sangat percaya diri sehingga Anda akan merasa seperti orang baru dan selama Anda tidak pernah lupa mengapa kita menyembah Allah, subhanahu wa ta'ala, tidak akan ada kebingungan dalam diri Anda, dan hidup Anda akan damai, kata Susi. Susi menemukan kedamaian dan kepuasan itu setelah ia memeluk Islam dan setelah ia mengenal Islam lebih dalam, Susi menemukan bahwa tidak ada yang membingungkan dalam Islam. Bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang mengajarkan kebaikan-kebaikan di dunia dan bahwa Al-Quran adalah kitab Allah yang dijaga kemurniannya hingga hari kiamat dan menjadi pedoman bagi umat Islam. Susi melanjutkan, dunia yang kita tinggali saat ini, Pembunuhan, kekerasan, seks di bawah umur, hubungan seksual sebelum menikah, tingkat perceraian yang tinggi, menjadi orang tua tunggal, pelecehan anak, dan berbagai kejahatan lainnya di masyarakat adalah kejadian yang terlalu umum. Memang sangat menakutkan melihat bagaimana masyarakat berubah. Ini adalah lingkaran setan yang harus dihentikan karena jutaan manusia tak berdosa menderita setiap menit setiap hari secara tidak perlu. Jutaan orang hidup dalam penyesalan? Seandainya saja saya lebih berhati-hati, seandainya saya tidak minum, mengapa Anda harus menerima masyarakat dan mengikuti arus? Mengapa Anda harus menjadi bagian dari penderitaan dan atau penyesalan? Anda tidak harus seperti itu jika Anda mengikuti Islam dan mematuhi syariat Islam yang indah, ujar Susi. Anda dapat memiliki kehidupan yang penuh kepuasan, kedamaian, cinta, kebaikan dan rasa kebersamaan dan yang paling penting kedekatan dengan pencipta kita, Allah SWT, dalam kehidupan ini dan berikutnya, sambungnya. Karena Islam adalah tentang kedamaian, cinta dan pada akhirnya menyembah Allah SWT, tidak ada kesempatan untuk berbuat salah. Sebagai contoh, kita tidak minum alkohol untuk alasan yang baik yaitu memunculkan karakter pada banyak orang yang tidak dapat mereka kendalikan dan hanya kejahatan yang dihasilkan. Keluarga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan karena itu sangat sedikit masalah keluarga dan anak-anak dibesarkan dalam lingkungan yang hangat dan penuh kasih sayang serta belajar untuk menghormati orang yang lebih tua ketika tuntunan yang diturunkan oleh Allah SWT diikuti. Orang-orang sering salah mengartikan masalah budaya dengan masalah agama. Orang harus memahami bahwa setiap penindasan yang disebabkan oleh budaya yang penting bagi suku atau ras tertentu adalah dari manusia dan bukan dari Allah SWT, ujar Susi. Seorang Muslim harus baik, suka membantu dan dermawan kepada semua orang tanpa memandang warna kulit, ras, atau kepercayaan mereka. Islam tidak mengizinkan prasangka untuk atau terhadap suatu suku, warna kulit atau ras. Tidak ada ras yang lebih unggul dari ras lain. Tidak ada warna yang lebih unggul dari warna lain. Diskriminasi rasial dan diskriminasi warna sama sekali dilarang dalam Islam. Islam adalah untuk semua orang. Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, Wahai manusia, Tuhanmu adalah satu. Tidak ada orang Arab yang lebih unggul dari orang Persia. Tidak ada orang Persia yang lebih unggul dari orang Arab. Tidak ada orang merah yang lebih unggul dari orang kulit hitam. Tidak ada orang kulit hitam yang lebih unggul dari orang kulit merah, kecuali dalam kesalahan. Yang paling dimuliakan bagi Tuhan adalah yang paling saleh, kata Susi. Jadi, jelas, dengan mengikuti firman Allah, subhanahu wa ta'ala tidak ada penindasan. Begitu juga dalam sebuah pernikahan, dasar yang kuat untuk menikah adalah keyakinan dan pencarian jalannya oleh kedua orang. Perkawinan untuk mendapatkan kelas sosial, uang atau suku tidak dapat dianggap sebagai dasar yang sehat. Allah, subhanahu wa ta'ala berfirman yang dapat diterjemahkan menjadi, Mereka yang saling mencintai dalam keagunganku, mereka akan berada di bawah lindunganku pada hari penghakiman, pada saat tidak ada perlindungan selain perlindunganku. Menjadi muslim seseorang percaya bahwa hanya ada satu Tuhan yakni Allah. Di mana kita mendapatkan bukti untuk ini? Jawabannya dapat ditemukan dalam Al-Quran yang telah Allah, subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah langsung yang menjaga kemurnian Al-Quran dan juga oleh para penghafal Al-Quran. Bahasa-bahasa yang dipilih dalam Al-Quran sangat indah, yang ketika dilafalkan akan mengalir irama yang merdu, membuatnya mudah diingat dan dihafalkan. Tidak akan mengapa kita harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Anda membaca kisah hidupnya, Anda pasti akan menyimpulkan bahwa Nabi terkenal karena karakternya yang baik, jujur, dan dapat dipercaya bahkan oleh musuh-musuhnya yang paling gigih. Hal yang menakjubkan lainnya, menurut Susi, adalah bagaimana para ilmuwan menemukan tentang studi embryo dan juga penjelajah yang membuktikan bahwa bumi adalah bulat. Semua temuan-temuan itu, kata dia, sudah tertulis di dalam Al-Quran jauh sebelum para ilmuwan itu lahir. Dan masih banyak lagi keajaiban yang dapat ditemukan seiring dengan perkembangan masyarakat kita, kata Susi. Itulah tadi kisah Susi sebagai mu'alaf yang cerdas. Semoga kita semua mendapatkan ilmu dan bertambah iman. Amin. Allahualam bisawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.